Halo Property People, senang sekali aku Clara Antawijaya bisa kembali menemani Property People untuk membahas topik dan juga obrolan menarik seputar property hanya di 99talks by Rumah 123 dan tentunya di episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah ajang penghargaan yang paling ditunggu-tunggu yaitu adalah Golden Property Awards The People's Choice 2024 kalau di episode sebelumnya kita kan sudah mengupas habis ya tentang Golden Property Awards ini dari sisi background story-nya seperti apa, latar pelakang seperti apa, kriterian seperti apa kalau sekarang kita mau ngobrol langsung dengan para pemenang dari GPA The People's Choice tahun sebelum-sebelumnya yaitu 2022 untuk tahu sebenarnya apa sih dampak yang dirasakan setelah berhasil menyabet salah satu penghargaan di GPA The People's Choice 2022 lalu tapi sebelumnya, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi aku juga mau ngingetin voting session tuh masih berjalan loh Property People jadi jangan lupa untuk voting yang dimana nanti bakal ditutup 10 Juli 2024 dan caranya tuh gampang banget, ada 5 langkah muda yang pertama kunjungi laman dari rumah123.com slash gpevoting terus Property People langsung aja login jangan lupa masukin email ataupun nomor telepon gitu dan selanjutnya pilih kategori, pilih subkategori dan juga langsung deh berikan voting pada nominasi favorit Property People jadi lama berlama langsung saja kita berbincang-bincang lebih jauh lagi dengan narasumber kita yang pertama ada Bapak Ali Tranghadang CEO Indonesia Property Watch halo Pak Ali halo, baik, thank you nice to see you again dan selanjutnya narasumber kita ada Hendry Sherifudin selaku director PT Kenari Jaya Prima halo Pak Hendry, apa kabar? baik, kabar baik so nice dan selanjutnya narasumber kita yang ketiga Bapak Pipo Hargianto selaku property investor, influencer, and founder Pipo Community halo, luar biasa wah, tentunya pasti kita semangat sekali ya karena sekarang gpe sudah berlangsung beberapa minggu dan kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi terkait dengan animo masyarakatnya mungkin Pak Ali bisa menjelaskan lebih lanjut lagi bagaimana kondisi situasional sekarang iya, sebenarnya kan gpe di people choice ini kan mulai di 2022 ya ini dulu kan masih awal-awal tapi kita melihat nih animo masyarakat untuk vote gitu ya ini luar biasa lagi peningkatan ya kalau target kita, target kami itu 130 ribu sampai selesai nanti Juli ya tapi kalau kita lihat average-nya itu satu hari bisa 6 ribu yang memvote itu luar biasa menurut saya jadi bagaimana konsumen ini bisa mungkin sudah merasai ini memang satu award yang mesti ada karena kan suara konsumen itu nggak ada ini mungkin award pertama kali yang melibatkan konsumen jadi suara konsumen itu mau juga dong kita didengar gitu kan ya ya menurut saya itu luar biasa sih peningkatannya luar biasa oke jadi memang keterlibatan masyarakat ini di GPA yang tahun 2024 meningkat pesat daripada tahun-tahun yang lalu begitu ya oke kalau menurut Pak Ali sendiri sejauh mana atau sepenting mana sebenarnya kegiatan seperti awarding ini dalam industri properti nah itu tadi kan sebetulnya yang pada akhirnya itu konsumen sih sebetulnya kan apa kind user gitu ya dia pembeli tidak hanya rumah aja karena kita juga ada bidding materials kategori kan jadi pada akhirnya konsumen yang akan menentukan siapa pemenangnya karena dia memakai belum lagi dia melihat ini puas nggak dia bisa beli barang itu tapi dia nggak puas dia nggak akan food loh gitu kan jadi ini salah satu sebetulnya salah satu indikator untuk para pelaku bisnis juga pop developers dan bidding material itu ya untuk melihat posisi market saya dimana gitu ya promosi udah bagus-bagus ternyata foodnya atau malah salesnya itu nggak bagus terus ini ada sesuatu yang miss gitu oke dengan ini minima ada satu referensi dari market yang bisa tahu oh ternyata market positioning kita tuh disini ya seberapa jauh ya konsumen udah mengenal produk kita ya gitu kan nah kemudian apa namanya ya seberapa jangkauan promosi kita udah nyampe belum ke semua konsumen dan itu menjadi salah satu manfaat yang bisa ya apa ya buat meningkatkan lagi promosinya di sini proper jadi emang bener-bener ini berguna sekali ya Pak Ciprian dan juga proyek properti kalau itu langsung saja kita tanya sama univers tahun lalu dan mungkin dimulai dari Pak Hendry Pak Hendry kalau misalkan Bapak melihat nih ya ada acara-acara seperti awarding seperti ini sebenarnya dampak untuk industri properti secara keseluruhan seperti apa Pak? pertama tentunya sangat baik ya jadi secara company value kita bisa tahu positioning kita di mata pasar itu atau di mata konsumen itu kita berada di yang posisi mana jadi bisa juga sebagai kaca dari tim kita apakah activity yang selama ini telah dilakukan itu telah berjalan dengan baik atau belum saya rasa itu sih oleh pendapat saya iya pastinya juga masyarakat juga lebih mudah gitu ya untuk mencari mana yang cocok properti mana yang bisa compatible dengan mereka dengan adanya ajang ini kan kategorinya cukup banyak ya betul sekali kategorinya cukup banyak jadi konsumen bisa memilih kalau dari segi properti itu developer mana yang terbaik daerah mana yang terbaik ya jadi bisa menjadi referensi yang baik betul dan nanti juga impactnya kedepan industri properti juga semakin banyak demandnya begitu ya kalau menurut Bapak bagaimana Pak Pipo? kalau saya lihat GBA ini Golden Property Award ini penting karena properti itu kan menurut saya saya sebagai investor properti properti itu kan investasi yang paling bagus ya di dunia ini investasi paling bagus ya dunia itu sendiri properti itu sendiri ya kan nah dengan adanya GBA kita jadi tahu mana yang bagus mana yang ya masih perlu peningkatan jadi saya sih sangat mendukung adanya acara GBA ini makanya begitu Pak Ali bilang wah saya bilang wah ini GBA memang diperlukan oleh investor terutama kayak saya kan investor properti kita pengen tahu sih mana properti yang layak mana yang ya perlu pelan-pelan lah jadi perlu pertimbangan nah GBA ini adalah salah satu cara untuk kita tahu properti tersebut bagus atau enggak karena untuk masuk nomininya aja sulit ya waduh sulit pesaingannya juga tadi saya dengar waduh banyak sekali ternyata pesaingnya tapi kan Bapak menang waktu itu waduh ini kan kebetulan 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 tapi boleh dong Pak di ceritain setelah menjadi pemenang nih ya menyebut gelar sebagai pemenang dari GBA tahun 2022 ya Pak ya nah itu apa di impactnya Pak terhadap perusahaan Bapak? mungkin bisa jelaskan lu perusahaan Bapak bergerak di bidang apa? memenangkan apa? kalau saya kan lebih banyak tentang investor properti kemudian saya sering sharing tentang bagaimana cara berinvestasi properti cara saya invest properti kan simple sekali simple ya pokoknya beli properti karena saya gak punya modal ya saya pinjam dari bank kemudian propertinya saya kasih bisnis diatasnya bisnis apapun yang bisa bayar angsuran intinya kan itu karena saya sudah praktek dari 2008 banyak yang pengen saya sharing makanya saya sering sharing nah setelah dapat GBA ini saya merasa wah ternyata ada manfaatnya juga gitu loh saya pikir tadinya oh yang seneng cuman saya doang ya yaudah gak apa-apa ternyata setelah saya sharing ternyata banyak yang merasa perlu dan saya juga selain seneng juga bangga terima kasih ke Pak Ali yang sudah support tadinya juga gak ngira ya bisa menang saya pikir saya kan fokus aja properti pokoknya invest buat saya ada yang nanya ya saya sharing gitu kan tapi ternyata dengan andanya GBA ini juga membuat saya lebih tapi ternyata ada yang patau Pak ya ternyata oh saya sebapak itu ada yang patau ternyata ya ternyata ada yang patau dan saya terima kasih sekali Pak Ali sudah kasih award dan kesempatan untuk masuk nomini gitu loh jadi hasilnya sekarang ya saya lihat lebih pede ternyata ini ada yang menilai lah ya ya betul sekali menghargain lah ya jadi saya lebih seneng untuk sharing makanya kita juga punya channel youtube channel-channel medsos karena mendukung untuk GBA ini tapi menurut Pak Pippo sendiri untuk GBA the people's choice ini seperti apa Pak? bagus sekali karena ini transparan ya ya betul karena menurut saya itu yang paling penting kan transparan penilaiannya jadi tidak ada kepentingan siapapun murni pilihan dari teman-teman pelaku properti maupun investor maupun masyarakat murni jadi dengan adanya penilaian yang murni transparan seperti itu saya yakin GBA semakin lama grade-nya akan semakin dinilai oleh masyarakat oh ini yang paling fair karena kalau gak transparan gitu kan maaf belum tertul ada pesan terselubung ya terjadi tapi kalau ini saya mau ngomong gitu tapi gak teka tadi tapi tenang aja kalau GBA ini pasti transparan ya tadi kita lihat langsung kan real time real time langsung agaknya bergerak langsung iya memang kalau menurut Bapak Hendri seperti apa Pak GBA the people's choice ini tentunya sangat baik ya seperti tadi Pak Gipo bilang karena saya rasa GBA itu yang pertama ya yang langsung ke konsumen betul ya mungkin berbeda dengan sepi umat-umat yang lain ya 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 keunggulannya karena dari ke konsumen konsumen lebih terlibat iya lebih terlibat karena balik lagi memang tujuan akhir adalah konsumen konsumen yang memilih property itu seperti apa begitu tapi kalau Pak Hendri sendiri mungkin bisa diceritakan perusahaan Bapak berbeda di bidang apa dan waktu kala itu ketika diumumkan sebagai pemenang itu rasanya seperti apa Pak? kami Kenari Jaya bergerak di bidang bahan bangunan yang berfokus ke penekapan pintu dan jendela oke tentunya pas kita menerima awarding itu tentunya yang pertama adalah ya rasa bangga rasa bangga dan akhirnya ada satu award yang penghargai jeripayah kita selama ini hasil kerja keras kita selama ini sense of acknowledgement begitu ya dan apa perasaan Bapak saat itu apakah tidak percaya atau seperti apa tentunya ya surprise ya surprise ya kaget kayak orang terima Oscar tapi memang betul Pak karena memang persaingannya itu sangat ketat jadi ketika Bapak memenangkan itu itu sangat prestijus sekali begitu betul 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 aduh kalau Bapak Pippo seperti apa Pak ketika namanya dipanggil waduh waktu pertama nominasi aja saya sudah merasa apa iya ya masuk nominasi apa benar tapi kemudian ya dijalanin waktu menang juga rasanya tidak percaya apalagi kan nominasi yang lain juga saya pikir kan luar biasa luar biasa juga jadi tidak mirah juga ternyata bisa menang jadi senang sekali waktu itu apalagi ya GBA ini kan pilihan dari orang-orang property langsung ya user langsung jadi senang sekali jadi oh ternyata produk saya diminati gitu ya dengan penduduk luar biasa tapi kalau tadi dampaknya memang marketing position market position semakin jelas begitu ya dengan adanya GBA jadi orang jadi semakin mengerti apalagi yang saya sharing kan oh ternyata itu memang diakui juga oleh teman-teman di property termasuk dari timnya Pak Ali dan GBA jadi diakui juga jadi lebih semangat lagi ketika saya sharing kalau Bapak juga berarti semakin semangat lagi semakin semangat tentunya dengan waktu ini menjadi satu titik yang dimana kita harus menjaga itu lebih susah oh iya betul mempertahankan mempertahankan itu lebih susah terbukti lah ini memang winners ini memang pantas ya Pak ya karena tadi kalau mulai dari penentuan nomini kan kita terlibat ya jadi kita gak mau nanti yang konsumen ketika memilih juga misleading misalkan ini bagus tapi gak bagus jadi mulai dari nomini itu kita udah seleksi dan itu cukup berat juga gitu ya diskusi internanya cukup alat juga gitu sampai kita kemudian mengeluarkan nomini dokternya dan itu yang terbaik sebetulnya dari yang ada tinggal konsumen memilih yang paling baik yang mana yang menurut mereka gitu kan jadi itu luar biasa sih jadi ini satu experience yang baru buat konsumen ya buat-buat ya jadi waktu itu juga kayak misalkan nominnya saya lihat terbuka ya ya semua bisa lihat kan ini jangan-jangan saya masih belum tinggi saya masih ketinggalan nih jadi semua berpacu untuk meningkatkan votingnya tapi bukan 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 angka aja sebetulnya itu kan salah satu apa ya kebanggaan gitu ya kalau saya bisa lebih tinggi dari si ini artinya saya lebih bisa promote juga ke konsumen konsumen juga lebih terpacu lagi lebih tahu mengenal lagi itu itu timbal balik yang luar biasa menurut saya jadi work box both ways ya antara perusahaannya dengan konsumennya mungkin sebenarnya konsumen juga demandnya tinggi tapi aduh gak tahu mau yang mana gitu kan sedangkan dengan adanya GPA udah terkurasi dan yang pemenangnya pasti itu the best of the best lah the best of the best tapi sebelum kita melanjutkan perbincangan tentunya aku juga mau ngingetin kalau sesi voting itu masih terus berjalan sampai nanti tanggal 10 Juli 2024 jadi property people jangan lupa untuk voting caranya gampang banget tinggal kalian ke laman rumah123.com slash GPA voting terus abis itu nanti silahkan login mau pakai email atau nomer telpon juga gak apa-apa selanjutnya pilih kategori pilih subkategori langsung aja diberikan voting kepada nominasi favorit baru kamu dan tentunya kita langsung berbicara lagi ini terkait dengan GPA Pak Ali sebagai penyelenggara kan kita sudah melihat memang GPA ini transparan sekali dan tadi sudah dikatakan juga melalui proses seleksi yang panjang pertimbangan yang panjang dengan tim expert dan juga tentunya appetite dari masyarakat nah kalau menurut Pak Ali sendiri bagaimana Indonesian Property Watch dan juga rumah 123 ini menjaga integritas objektivitas dan juga independensi dalam pelaksanaan award ini iya soalnya kalau masalah integritas independensi itu memang pada akhirnya masyarakat sendiri akan nilai kita tidak bisa membayar oh kita seperti apa tapi akan masyarakat dan pelaku stakeholder semua akan melihat nanti seperti apa hasilnya karena kan kelihatan kok yang award yang bayaran dan itu pasti kelihatan masih kelihatan yang bayar nanti kita coba menjaga itu dari tahun ke tahun dari 2015 sampai saat ini kita selalu jaga itu independensi dan transparan apalagi di GPF People's Choice ini kita membuka ini real time dulu kan enggak ya kita transparan kita kasih lihat aja kenapa enggak karena tau yang nge-vote itu konsumen dan ketika vote itu nanti itu hanya unik ya jadi hanya satu email dan biasanya ada juga tuh dulu tuh ada pake buzzer pake robot itu kan awan semua tuh ada yang kayak gitu tapi itu kita coba kalau seperti itu kita diss ada tim dari rumah 123 yang akan mematau itu kalau ada yang aneh-aneh apalagi kalau pake VPN itu udah enggak bisa ini betul-betul unik yang hanya satu satu email dan itu menurut saya itu aja cukup banyak artinya konsumen yang betul-betul yang menentukan yang memvote ini itu luar biasa jadi memang security thresholdnya itu tinggi sekali jadi kalau ada bot atau misalkan yang apa ya yang ilegal-ilegal itu enggak bisa ya kita coba ke sana ya pada akhirnya memang tadi orang ngeliat stakeholder akan ngeliat award money akan berkualitas berkualitas itu tidak hanya dari sisi prosesnya seleksinya sampai tadi masalah security pun kita harus perhatikan itu dan endingnya kita bisa menemukan siapa nih pemenang yang benar-benar worth it untuk dikatakan dan dilabeli sebagai pemenang dan kita butuh itu kadang-kadang kan kita banyak misinformasi misleading ya itu yang membuat informasi jadi agak enggak bagus gitu ya itu kan banyak informasi salah nah ini kita coba masuk satu berpartisipasi untuk menjaga informasi tetap bagus lah betul jadi tidak hanya perusahaan yang ingin menang tetapi kita juga menginginkan ada satu pemenang yang benar-benar worth it begitu ya tapi kalau dari perspektif Pak Ali sendiri apa harapan dari Pak Ali sebagai penyelenggara apabila kita sudah menemukan satu pemenang gitu Pak nah tadi ya jadi kalau kita ini sebetulnya hasil pemenang ini tadi kesatu bisa menjadi satu evaluasi ya bagi si baik-baik winner atau pun enggak gitu ya evaluasi oh ini kenapa ya promosi kita sejauh mana gitu kan yang kedua ini mereka bisa menjadi tahu posisinya di pasar seperti apa market positioning dia itu sekarang dimana sih dia juga bisa meningkatin atau mungkin ya memang marketnya segitu market share-nya yang ketiga juga ini bisa jadi satu kebanggaan yang tadi ya Pak Bipo sama Pak Hendrik artinya ada yang mengapresiasi kerja keras itu ada yang masih mengapresiasi jadi itu bisa memacu lagi memacu untuk performnya lebih bagus lagi lebih bagus lagi iya dong dan tentunya kita sudah melihat harapan-harapan ini terwujud di winners kita kali ini memang betul ya Pak ya berarti semakin tinggi juga prestisiusnya bagi iya dan tanggung jawabnya juga semangat gede malu-maluin jadi selalu kita jaga it's not the end it's the beginning untuk menjadi yang lebih baik lagi dan tentunya dari winners ini mungkin kita ingin belajar lebih lanjut lagi mungkin dari Pak Hendrik dari terlebih dahulu saat itu Kenarijaya memenangkan kategori apa dan mungkin apa produk yang diunggulkan begitu kita waktu itu ada menang dua kategori dua kategori yang pertama itu door hardware oke ya atau perlengkapan pintu dan jendela kalau gak salah kategorinya namanya itu dengan salah satu brand kita solid dan yang kedua itu adalah smart home ya smart home dengan brand kita Ken kenarijaya itu ada Ken solid belitsa Ken solid belitsa itu adalah brand kita sendiri di luar itu kalau kita ada menjadi prinsiple dari beberapa brand dari Eropa dan Jepang dan tiga-tiganya itu brand kenamaan kayak orang Indonesia gak mungkin gak tau lagi solid ya kayaknya dimana-mana gitu keren banget pantas aja bisa begitu ya nyabet gelar penghargaan itu kalau dari Bapak seperti apa waktu itu memenangkan kategori apa waktu itu kita memenangkan kategori sebagai key opinion leader opinion leader di bidang properti ya di bidang properti karena pasti banyak sekali masyarakat yang teracun nih oleh Bapak mengajak orang untuk invest properti invest properti karena memang investasi properti itu menarik sekali ya Pak ya oh iya properti itu pasti naik karena propertinya cuman segini buminya cuman segini orangnya nambah terus waktu saya dulu SD penduduk Indonesia cuman 160 juta sekarang udah 300 sekarang jadi orangnya nambah terus buminya gak nambah-nambah sebelum kita bisa mengkolonisasi Mars harga properti pasti naik menarik sekali jadi kategori KOL gitu ya Pak ya dan sekarang kan juga kalau misalkan kita melihat banyak sekali kategori yang diberikan ya untuk GPA tapi kalau menurut Pak Pipo sendiri apa harapannya untuk pemenang dari Golden Property Award sekarang ini ya kita berharap sih yang menang 2024 2024 adalah yang paling sesuai yang memang pilihan dari para konsumen dan sama-sama kita bisa jaga nama GPA ini dan bawa nama GPA ini untuk ke level yang lebih tinggi lagi jadi ya sama-sama kita akan dalam satu keluarga pengennya sih menang lagi ya Pak ya kasih kesempatan yang lain kalau menurut Pak Henry gimana Pak apa harapannya di GPA ini yang dimana akan melahirkan pemenang lagi yang tentunya sekali ber pemenang-pemenang sebelumnya tentunya buat GPA-nya sendiri harapannya ya tentu agar tetap bisa menjaga integritasnya dan pada pemenang tentunya menjadi satu titik pacu lebih semangat lagi lebih bekerja ekstra keras lagi seperti tadi yang saya bilang kan tentu menjaga itu lebih susah betul mempertahankan itu lebih susah dan tentunya yang sebagai pemenang itu akan menjadi tolak ukur bagi teman-teman yang lain jadi harus terus mengembangkan diri betul karena memang untuk mempertahankan posisi itu sulit ya Pak ya daripada membangun begitu lebih sulit untuk mempertahankan tapi kita sudah melihat ya Pak ya memang Kenari Jaya ini one of the best company lah ya di Indonesia yang tentunya menopang juga industri property di Indonesia begitu Pak kalau Bapak melihat sendiri sekarang kondisi property Indonesia seperti apa sih Pak kondisi property Indonesia sih sejak COVID itu terus membaik ya sudah kembali membaik supportnya pemerintah itu terus terus mengadakan apa terus pasar terus berkembang ya baik ya memang sekarang ini yang lebih berkembang kalau untuk segi rumah itu lebih banyak di landed di landed property mungkin konsumernya change ya yang mungkin before COVID itu lebih banyak high-rise apartment tapi sejak COVID ini sejak COVID berakhir ya pasar landed itu sangat ramai dan dari teman-teman developer itu sangat sukses ya kalau kita tanya dari segi penjualannya mereka ya karena kan kita kan sebagai supplier sebagai mitranya itu kan apa istilahnya kita harus menunggu penjualan developer laku baru turunannya ke kami betul jadi semakin tinggi demandnya semakin tinggi demandnya karena kan kita bisnis turunannya dari property tapi sejauh ini berarti melihat dari kinerja kalau dari kacamata saya sih cukup berkembang cukup berkembang cukup berkembang ya bukan hanya Jakarta Jawa dan sekitarnya ya mungkin sekarang di beberapa daerah yang tadinya tidak ada perumahan modern ya sekarang sudah mulai ada perumahan modern jadi lebih terdistribusi lagi tidak hanya javasentrik saja ya iya betul justru kalau perumahan di Jakarta Tanggerang dan sekitarnya itu sudah overpopulated sepertinya ya sekarang sudah ada pembangunan juga di Kalimantan dengan adanya DKN di Kalimantan iya iya bahkan di daerah seperti Makassar itu juga sangat berkembangnya juga sangat luar biasa jadi industri properti Indonesia juga ditunjangnya dengan tadi ya pembangunan yang diharapkan bisa merata gitu ya tidak hanya timpang di satu lokasi saja tapi kalau menurut Pak Vivo sendiri industri properti di Indonesia seperti apa sekarang Pak? kalau saya sebagai investor properti banyak orang yang ngomongkan wah properti sekarang lagi susah kalau saya kebalik saya jadi investor properti ini justru waktunya untuk beli kalau mau beli waktu properti lagi murah atau lagi mahal ini lagi murah lah kalau lagi mahal ngapain beli waktu mahal nanti kita ikut jual kalau sekarang lagi murah lagi banyak diskon kesempatan untuk kita beli kan kalau kita mau invest kan harus di depannya gelombang sebelum gelombangnya datang kita mesti invest dulu kalau enggak semua sudah ikut masuk kayak tinggalan jadi menurut saya ini waktu yang cocok untuk beli properti jadi ini benar-benar tergantung mindset ya kalau misalkan kita pesimis lihat memang market lagi landai kita mungkin bisa wah pesimis gitu ya tapi kalau sudut pandangnya seperti Bapak tadi it's time to buy loh ini waktunya beli kalau nanti sudah mahal itu waktunya jual jangan ikut-ikutan beli waktu mahal malah beli waktu murah dijual kebalik dong sekarang waktunya beli nanti tunggu ya kira-kira mungkin setelah pilkada selesai mulai naik lagi nah itu mungkin sudah ketinggalan jadi kalau mau beli waktu yang terpengar sekarang ya pas lagi agak mungkin landai banyak diskon sekarang banyak ke teman-teman developer itu kan banyak diskon kesempatan untuk beli iya-iya menarik sekali aduh tapi luar biasa sekali ya Pak ya jadi memang sekarang marketnya itu juga kita bisa lihat market appetite sebenarnya orang pengen punya rumah gitu cuman sekarang mungkin lagi lagi agak menahan-nahan tapi kalau misalkan orang-orang Indonesia backlog 10 juta kali ya Pak ya 12 juta 12 juta ya orang yang pengen beli properti sebenarnya market appetite itu tinggi sekali ya jadi trendnya masih tinggi trendnya masih tinggi secara umum garis naik tapi ya naik turun-naik turun tapi secara umum naik gitu apalagi nanti ya tadi setelah pilkada ya iya will sih ya Pak ya apakah ramalan ini benar gitu ya cuman kalau saya memang beli properti gak untuk saya jual jadi sebenarnya saya gak peduli properti mau naik mau turun saya tuh gak peduli beli-beli aja terus pokoknya beli-beli biasanya gak ada planning jual kok tapi kalau menurut saya waktu yang tepat untuk beli kapan ya sekarang waktu yang paling tepat untuk beli properti sekarang ya properti people beli-beli-beli jangan lupa beli yang dimana nanti yang kena dampaknya juga dari Kena Rijaya kan mereka butuh pintu mereka butuh kusen mereka butuh jendela berarti bos besarnya saya ini kan investor kalau beli properti menurut saya itu kan seperti angsa bertelur emas jangan dipotong angsanya jangan dijual angsanya tapi kita nikmatin telur-telurnya itu yang kita nikmatin kita kembangin terus sampai punya banyak properti saya jadi mau lihat handphone rumah 123 cari rumah 123 itu gudang emas itu banyak itu disitu harta karun apa aja tuh ada loh rumah 123 tuh jadi kesempatan kalau mau cari properti disitu itu gudangnya disitu itu luar biasa oke menarik sekali dan dimana terima kasih udah sharing ya pak ya menjadi winner tuh rasanya seperti apa ternyata mengharukan ya ternyata seneng juga ya bisa banyak mendapatkan dampak positif dari adanya Golden Property Awards People's Choice yang tahun lalu dan sekarang di tahun ini 2024 mungkin Pak Ali bisa kasih tau Pak Ali nanti untuk awarding nightnya tuh kapan puncaknya kapan ya sebenernya tadi kita tuh kita bicara kategori dulu ya kategori kita ada penaman beberapa kategori tapi untuk yang QOL individu waktu itu dimenangkan oleh Pak Pippo kita lagi sempet apa olah lagi karena mungkin kita akan gabungkan ke GP ya nanti pak GP yang yang ada di gabungkan individu yang mungkin next year ya tahun depan jadi kategori yang Pak Pippo ini gak ada ada di next itu nanti kita lagi coba Pak Pippo pemenang abadi tapi sekarang itu memang tadi ada beberapa bahan-bahan bangunan ada home appliances ada ya kalau project semua ya di beberapa kota ada ada pembiayaan perbankan ada juga home design ada kayak gitu jadi sebenernya kita prosesnya kan udah mulai ya kita nanti selesainya di 10 Juli 10 Juli kita butuh kolek semua data kita rapikan semua voting-votingnya tanggal 7 Agustus 7 Agustus itu awarding night-nya yaitu di bengkel ya okay fairground SCBD SCBD ya oke tahun lalu ya dua tahun lalu kita cari juga ya oke jadi ini anak muda lagi kita ini masih muda kita jadi yang penting people save the day tanggal 7 Agustus siapa ya aduh deg-degan siapa ya tapi memang votingnya itu sampai dengan tanggal 11 Juli aja ya ya dan itu tadi ya ini yang bedakan itu real time tadi baru kita lihat ya jadi setiap hari itu saya bisa tadi 10-10 kali itu saya liatin loh karena saya juga apa ya penasaran juga gitu ya kami sebagai penyelenggaranya penasaran nih mana siapa ya sudah selalu berubah tiap dua hari sekali kadang-kadang saling itu apa saling kejar-kejaran iya karena aduh berarti sekarang masyarakat juga makin terbuka ya makin pengen tahu dan terlibat juga betul informasi makin terbuka dan konsumen terlibat betul itu bagus nice luar biasa jadi jangan lupa property people tanggal 7 Agustus nih ya kita bisa melihat siapa yang nanti akan menyambut penghargaannya dan tentunya terima kasih bapak-bapak sudah berbicara panjang lebar begitu ya dan we're really happy to have you here sebagai winners of the winners the best of the best terima kasih dan Pak Ali terima kasih banyak loh sebagai konsultan property number one di Indonesia dan tentunya aku gak mau lupa untuk ngasih tahu lagi ke kalian bahwa sesi voting itu masih berlanjut ya dan tentunya akan ditutup nanti 10 Juli jadi jangan ketinggalan karena cara voting itu gampang banget property people langsung saja masuk ke laman rumah123.com slash gpa voting setelah itu login mau pakai email atau nomor telpon juga gak apa-apa pilih kategori pilih sub-kategori langsung aja berikan voting pada nominasi favorit kamu dan tentunya property people tak terasa inilah akhir dari perbincangan kita kali ini terima kasih banyak bapak Alkitang Hadad terima kasih banyak bapak pipo bapak Henry terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu disini really happy to have you here dan tentunya terima kasih kepada property people yang telah menyaksikan 99 Talks bersama kami hari ini dan jangan lupa masih ada waktu loh untuk voting dan tentunya langsung saja ke rumah123.com slash gpa voting tentunya suara anda kami tunggu hingga tanggal 10 Juli 2024 kalau gitu saya Lara Antawijaya dengan sekulur-kulur yang bertugas pamit undur diri sampai bertemu di episode 99 Talks berikutnya selamat menikmati